Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hermia Putri Saya dari kelas AAP, Prodi Pendidikan Agama Islam Tugas ini untuk poin ke-20 Matukliah Keperamukaan Tentang Perkembangan Fisik Laki-Laki dan Perempuan Salah satu ciri khas manusia adalah Mengalami perkembangan dan perkembangan selama hidupnya Dengan ciri khas tersebut, manusia pasti mengalami fase prenatal hingga dewasa Pertumbuhan itu sendiri memiliki pengertian bertambahnya ukuran dan jumlah sel Serta jaringan interselular Berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan Sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat Sedangkan perkembangan dapat diartikan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh Yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar Gerak halus, bicara dan bahasa Serta sosialisasi dan kemandirian Pertumbuhan terjadi secara simultan dengan perkembangan Berbeda dengan pertumbuhan Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan Susunan syarab, pusat dan organ yang dipengaruhinya Misalnya perkembangan sistem neuromuskuler Kemampuan bicara, emosi dan sosialisasi Kesemua fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia yang utuh Pertumbuhan dan perkembangan tersebut terjadi hingga akhir hayat manusia Nah, perkembangan fisik laki-laki pada masa pubertas Antara lain, yang pertama Jakun mulai tumbuh Dada tampak lebih di bidang Tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan Suara menjadi lebih berat dan besar Mulai mengalami mimpi basah Pembuangan minyak lambat Mulai tumbuh jerawat Hormon sek makin matang Menghasilkan organ sek laki-laki Dan bahunya melebar Dan otot-otot berisi Perkembangan fisik perempuan pada masa pubertas Antara lain, payudara mulai tumbuh besar Pinggung mulai melebar Tumbuh rambut di daerah ketiak Dan kemaluan Datang nyahit atau menstruasi setiap bulan Untuk tubuh membulat Pertumbuhan tinggi badan berhenti Usia 13 tahun, rata-rata gadis mengalami hait pertama Terima kasih